Sementara itu kecelakaan beruntun di Simpang, Muara, Balikpapan, Keliamatan Timur sudah beberapa kali terjadi. Pengawasan minim dari polisi lalu lintas, kebijakan pemerintah yang tak dipatuhi oleh pengendara kendaraan berat, hingga harapan masyarakat soal pembangunan flyover di kawasan rawan kecelakaan yang tak kunjung direalisasikan menjadi poin-poin utama yang perlu diperhatikan pasca kecelakaan. Pos polisi Simpang Rapak ini tidak dijaga oleh pihak petugas polisian, padahal baru satu hari kejadian pasca kecelakaan maut yang menyebabkan 4 orang tewas dan 30 orang korban luka berat. Padahal di tempat ini sudah ada peraturan wali kota nomor 60 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pada jam-jam tertentu truk bermuatan berat itu tidak diperbolehkan melintasi wilayah ini. Namun sayangnya ketegasan dan juga pengawasan dari pihak kepolisian tidak hadir pasca dari kejadian tersebut terjadi. Seperti yang Anda bisa saksikan bagaimana truk hingga pada sehari ini walaupun telah terjadi kecelakaan masih terus melintas di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan yang sudah tertera dalam peraturan wali kota nomor 60 tahun 2016. Kendaraan berat bermuatan 20 hingga 40 ton masih kerap melintas di jalan Soekarno-Hatta Simpangmuara Rapak meski peristiwa kecelakaan tersebut baru saja terjadi. Seorang penjahit yang sudah 5 tahun bekerja di wilayah Simpang Rapak mengaku ini adalah kejadian ketiga yang ia lihat selama bekerja di wilayah ini. Peristiwa terakhir ini menurutnya adalah peristiwa yang terparah. Kayaknya suja jarang itu ada, ya ada juga, tapi sudah lain seperti yang dulu. Mereka mengandalkan CCTV itu. Dan CCTV ini kita juga sebagai warga biasa terbantukan gitu. Oh ternyata begini, oh ternyata begini kan. Seperti yang nyebrang gak pake helm. Tapi sekarang setelah itu kayaknya mereka-mereka itu yang malah tidak ada polisi malah nyebrang sembarangan. Yang sekarang ke kiri ini masuk padahal dilarang. Tapi kalau mobil gede masuk ke sini, mobil pribadi masuk. Nah itu karena mengandalkan CCTV ini. Tak hanya pos polisi Simpang Rapak, pos polisi Batu Ampar pun keadaannya juga sudah tak terurus. Padahal pos polisi ini menjadi filter pertama bagi kendaraan berat untuk masuk ke wilayah perkotaan Balikpapan. Salah satunya yang melintasi jalan Soekarno-Hatta. Kabit Humas Boda, Kalimantan Timur, Kombespol Yusuf Sutejo menolak anggapan bahwa pos polisi jarang dijaga oleh pihak kepolisian. Ia menerangkan saat kecelakaan tersebut terjadi, petugas kepolisian sedang dalam perjalanan menuju pos polisi. Untuk berjaga karena baru selesai melakukan apel pagi. Waktunya itu 6.15. Jadi anggota itu baru selesai apel itu dari mulai jam 6. Itu baru apel mereka. Nah, 6.15 itu mereka masih perjalanan menuju lokasi penjagaannya yang di pos Simpang Rapak. Nah, keduluan kejadian. Nah, ke depan kita akan berkoordinasi dengan satuan samping lainnya, dengan stakeholder terkait, dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan, untuk kita bersama-sama menjaga persimpangan-persimpangan maupun ruas-ruas jalan yang dianggap cukup rawat. Sambil menunggu administrasi daripada peraturan perwalinya untuk direvisi. Masyarakat telah mendesak pemerintah untuk membangun flyover di kawasan Simpang Rapak sejak kecelakaan pertama terjadi pada tahun 2010 lalu. Flyover dinilai menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas dan berbahayanya kontur jalan Soekarno-Hatta yang curam. Kalau bilang bersalah, kita berdosa. Ya, pastilah. Tapi itu bukan maunya kami dari balik Bapak. Yang seperti saya sampaikan tadi dalam tutup PES, bahwa pembangunan flyover itu seharusnya tahun ini sudah dilaksanakan dengan dianggapkan perubahan 2021. Tapi begitu diketuk, anggaran itu nggak tahu diarahkan ke mana. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, mengaku juga tak mengetahui alasan mengapa anggaran flyover sudah masuk dalam APBD, namun tak terrealisasikan. Pemerintah daerah perlu menjadikan kecelakaan beruntun ini menjadi momentum untuk lebih serius mengatasi permasalahan kecelakaan lalu lintas yang sudah beberapa kali terjadi di Balikpapan. Ausryondolu, Probokus Hartoyo, Balikpapan.